Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman akan berkegiatan dengan Pak Toto khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Nah, sebelum kita mempelajari materi hari ini Pak Toto ingin tanya nih kepada teman-teman Apa sih yang harus dilakukan oleh seorang penonton ilmu dalam adab yang benar sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi sebelum mempelajari sesuatu Ayo, ada yang tahu? Baik, kita harus berdoa terlebih dahulu sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi jika kita ingin menuntut ilmu mempelajari sesuatu yang penting maka lebih baik kita mengawalnya dengan doa yang baik sebagaimana yang sudah Nabi contohkan dengan doa berikut teman-teman pastinya sudah tidak asing dong dengan doa ini karena teman-teman sudah sering baca nih pada sesi Zikir Pagi Baik ya, kalau begitu sama-sama kita baca doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyibah wa amalam mutakabbala artinya, ya Allah sesungguhnya aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima amin mudah-mudahan setelah membaca doa ini apa yang nantinya kita akan pelajari bisa kita dapatkan manfaatnya dan bisa kita dapatkan keberkahannya dalam kehidupan kita sehari-hari baiklah sebelum kita memasuki pelajaran inti Bapak ingin mengajak teman-teman bermain game setelah lebih dahulu kira-kira gamesnya apa ya yang pasti pada games ini teman-teman ada korelasinya dengan pembelajaran yang nantinya akan Bapak sampaikan kira-kira apa gamesnya ya, gamesnya Bapak beri nama menebak nama-nama surah dalam Al-Quran ayo teman-teman masih ingat ada berapa surah dalam Al-Quran itu kalau ada yang menjawab 114 Barakallahu fiqh ya, di dalam Al-Quran ada 114 plus surah dimana nama-namanya ada yang berasal mungkin dari nama-nama hewan ada dari makhluk yang lain juga nah, untuk itu kita ingin mengenali beberapa nama surah yang ada di dalam Al-Quran supaya teman-teman juga mengenali surah apa yang teman-teman baca nantinya baik ya, kira-kira nanti kalau sudah Bapak tunjukkan clue-nya teman-teman bisa menjawab atau tidak ya sudah siap kita mulai oke, ada gambar sapi di sini kira-kira surah di dalam Al-Quran yang maknanya ada korelasi dengan sapi itu surah apa ada yang bisa jawab kalau ada yang menjawab Al-Baqarah Barakallahu fiqh ya, mudah ya tentunya karena surah ini adalah termasuk surah yang sering teman-teman baca juga karena gampang dikenali juga karena surah Al-Baqarah juga merupakan surah terpanjang di dalam Al-Quran baik, kita meranjak dari surah Al-Baqarah ke surat yang berikutnya kira-kira surat apa iya, ada gambar gajah di situ teman-teman bisa tebak kira-kira surah apa yang artinya itu ada hubungannya dengan gambar gajah ini harusnya teman-teman tahu dong karena teman-teman sudah menghafal ini salah satu surah di Jus 30 ya, apakah ada yang menjawab Al-Baqarah Barakallahu fiqh ya, Al-Baqarah dalam bahasa Indonesia diartikan gajah begitu ya, yang bercerita tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah baik, kita masuk ke surah yang berikutnya kira-kira tentang apa wah, ada gambar apa ini yang pasti bukan gambar bebek ya ya, ini adalah gambar lebah kira-kira bahasa Arabnya lebah apa ya yang menjadi nama salah satu surah di dalam Al-Quran apakah ada yang menjawab An-Nahl? Masya'Allah Barakallahu fiqh teman-teman yang bisa menjawab dengan benar ya, surat yang berikutnya wah, ini hewan apa yang tahu salah satu superhero spider inilah hewannya ternyata hewan ini juga saking istimewanya dijadikan salah satu nama surah di dalam Al-Quran oleh Allah kira-kira apa ya nama surah tersebut? ada yang tahu? Al-Ankabun Masya'Allah jika ada teman-teman yang bisa menjawab dengan benar yang berikutnya kira-kira surah apa? wah, ada gambar apa itu? kita fokus ke gambar goa ya bukan gambar akarnya baik, disitu ada gambar goa kira-kira salah satu surah di dalam Al-Quran yang maknanya itu tentang goa yang berkisah tentang ada sembilan pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam goa karena menghindari kejaran dari raja yang zalim nah, kira-kira pada surah apa ya? ada yang tahu? iya, surah Al-Kahfi Masya'Allah dan yang terakhir nih teman-teman surah apa yang nantinya akan Bapak tampilkan? jeng-jeng nah, ada yang bisa tebak surah yang artinya tentang hidangan ataupun jamuan ayo kira-kira ada yang bisa tebak? tidak? Bapak kasih clue deh surah Al-Ma'idah termasuk salah satu surah Madaniyah surah ini urutan kelima di dalam Mus'haf Al-Quran ayo surah yang kelima surah apa namanya? ada yang bisa tebak? Al- Ma'idah Masya'Allah jadi dari surah Al-Ma'idah itu artinya adalah hidangan atau jamuan nah dari sekian nama surah tadi yang akan menjadi pembahasan kita pada pembelajaran kali ini ialah surah yang terakhir yaitu surah Al-Ma'idah yang artinya tadi apa? hidangan atau jamuan Masya'Allah baik, kita langsung masuk ke pembahasan tentang surah Al-Ma'idah ini sendiri nah nantinya dalam surah ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui teman-teman apa saja itu baik, yang pertama arti nama surahnya arti nama surah Al-Ma'idah kemudian golongan surahnya termasuk golongan surah apa nomor urut surah yang keberapa dalam Al-Quran dan yang terakhir jumlah ayatnya nah jumlah ayatnya ada berapa jumlah ayat di dalam Quran surah Al-Ma'idah tersebut nah sekarang kita dari awal kita cek tadi bapak sudah kasih iklu arti nama surah Al-Ma'idah itu apa? ada yang masih ingat? hidangan atau jamuan selanjutnya golongan surahnya tadi bapak juga sudah sebutkan golongan surahnya termasuk golongan surah madaninya nah teman-teman temennya sudah tahu dong kenapa dinamakan golongan surah madaninya karena surah Al-Ma'idah salah satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di Madinah ya sekarang kita masuk ke ciri yang berikutnya yakni nomor urut surah nomor urut surah yang berapa tadi yang bapak sebutkan? kelima jadi setelah Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa dan Al-Ma'idah ya urutannya seperti itu itu dalam Mus'af Al-Quran berarti ini urutannya saja bukan urutan turunnya bukan urutan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tapi urutan susunan dalam Mus'af Al-Quran yang terakhir jari-jari ini yang perlu kita ketahui adalah jumlah suratnya jumlah ayatnya maaf ya ada berapa jumlah ayat dalam surah Al-Ma'idah ini ada yang tahu? bapak kasih clue jumlah ayatnya yakni 12 dikali dengan 10 berapa? 120 Masya Allah inilah keempat ciri yang perlu kita ketahui mengenai surah Al-Ma'idah itu sendiri nah sedangkan untuk intisarinya untuk maknanya kita akan membahas lebih dalam di pertemuan berikutnya untuk pertemuan kali ini indikator yang ingin bapak capai ialah membaca Quran surah Al-Ma'idah dari ayat 2 hingga ayat 3 nah yang perlu teman-teman ketahui disini bapak tampilkan hanya sepenggalan saja karena penggalan ayat inilah nanti yang akan menjadi inti pembelajaran kita begitu juga pada ayat ketiganya nanti bapak tidak ambil utuh karena inti pembelajaran kita hanya pada penggalan berikut baik ya untuk itu sebelum nanti teman-teman mengerjakan penugasannya apa bapak berikan contoh nih cara membaca Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dengan tajwid yang baik dan benar didengarkan baik-baik kita langsung masuk ke ayat yang ketiga اليوم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم baik teman-teman kurang lebih pembacaannya seperti itu sesuai dengan tajwid hukum tajwid yang benar dan makharijul huruf yang benar ya teman-teman bisa tirukan apa yang bapak sudah bacakan tadi silahkan diulang-ulang di rumah karena itu nanti berkorelasi dengan tugas yang akan teman-teman kumpulkan kira-kira apa ya penugasannya karena indikatornya tadi adalah membaca maka penugasannya ialah teman-teman diminta untuk membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 seperti yang tadi bapak kutip ya jadi tidak penuh ayat 2-3 tapi hanya penggalan ayatnya sesuai dengan yang bapak baca tadi kemudian teman-teman diminta untuk merekam suaranya dan diunggah pada folder penugasan di google classroom masing-masing nah sudah paham ya mengenai tugasnya jadi untuk pertemuan pertama ini indikator yang ingin dicapai ialah teman-teman mampu membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2-3 dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar bisa dipahami ya baiklah untuk itu bapak rasa cukup sekian untuk penyampaian materi hari ini dan untuk penyampaian intisari atau makna dari kandungan Quran Surah Al-Ma'idah dari ayat 2-3 kita akan membahas lebih dalam di pertemuan berikutnya baiklah bapak rasa cukup sekian bapak mohon maaf jika tadi ada salah dan khilaf bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih